Intro Hai, welcome back to my channel Kembali lagi dengan aku Dr. Rosy Dan di video kali ini teman-teman Aku ingin mengajak kalian untuk menonton videonya sampai selesai Karena video ini akan menjawab pertanyaan teman-teman Bagaimana memiliki bentuk badan ideal, sehat, tapi juga fun Di sini akan dibahas perbedaan antara program 90 hari dan program 45 hari Akan dikupas tuntas teman-teman Jadi pastikan kalian nonton videonya sampai selesai Dan satu lagi bocorannya Akan ada 4 orang yang sudah berhasil mengikuti program fat loss ini Yang akan memberikan testimoninya selama mereka proses Bahkan sampai program fat loss ini selesai Oke, jadi pastikan kalian mendapatkan informasi ini lengkap Langsung dari sumbernya Oke, semoga yang aku bagikan kali ini bermanfaat buat kalian Dan kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, share juga Kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan informasi ini Dan jangan lupa di subscribe sekarang juga Oke, langsung aja nonton videonya Ijinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Ferji, kebetulan profesi saya memang sebagai seorang dokter umum Tetapi pada hari ini bukan tentang saya Saya ingin membahas, memberikan info yang sangat menarik Mengenai tips untuk berdiet dengan cara yang sehat tentunya Dan fun alias menyenangkan Tidak buat stres Sehingga hasilnya bisa untuk jangka panjang Siapa yang mau seperti itu teman-teman Tentunya semua ya teman-teman ya Siapa yang memiliki problem yang namanya kegemukan Boleh nggak kalian chat dan kalian share Apa problem Anda dengan yang namanya bentuk tubuh Nah ini dia ya Kadang orang bilang enggak, aku nggak gemuk Cuma kelebihan lemak aja Ya kan Atau mungkin kalian memiliki problem Sejak kecil sudah gemuk Jadi nggak ngerasa gemuk Atau bahkan orang-orang bilang gini Memang aku tulangku gede Jadi wajar kalau badanku itu bongsor Apalagi kalau aku udah tinggi Gede Itu bukan gemuk Itu memang bongsor badannya Nah ini mencurigakan ya teman-teman ya Antara gemuk dan bongsor Apa maksudnya Gitu kan Nah tapi teman-teman Tentunya kita pengen nih Yang namanya ya pasti Tingginya setinggi mungkin ya Maksudnya Apa namanya Tingginya yang semampai Gitu kan Apalagi kalau cewek-cewek ya Tapi pengennya punya badannya yang slim Yang langsing Ya Oke Mak Merliana Saya susah banget turut berat badan Dan benar tulang aku besar Iya Tapi Mak Merliana Bukan berarti tulang besar Nggak bisa langsing ya Jadi jangan sampai kita itu Mengikuti mitos Orang-orang bilang Nggak apa-apa Kalau tulangnya besar itu wajar Kalau kamu nggak bisa kurus Nggak ya teman-teman ya Bedakan yang namanya tulang Otot dan juga lemak Ya Oke Nah Teman-teman sebelum saya membahas Mengenai program Yang sangat menyenangkan Karena saya sendiri sudah pernah Mengikuti program yang selama 45 hari Yang saya sendiri mengalami Ini kayak diet Ini menyenangkan banget Ya kan Tetapi hasilnya sangat luar biasa Saya sendiri seorang ibu Dari dua orang putra Teman-teman Tetapi saya merasa Energic Saya merasa Baju-baju semua Yang sebelum saya Hamil dan punya anak Semua saya bisa pakai Ya Nah Gimana sih tipsnya Tapi sebelum itu Saya ingin mengundang Empat orang Termasuk suami saya Dan sahabat-sahabat baik saya Untuk men-sharingkan Pengalaman mereka Mengenai program Yang mereka jalankan Oke Nah Ini yang pertama adalah Ya Ini dari Ini katanya juga gini ya Teman-teman Ini adalah suami saya Dokter Benako Kebetulan Memang dia dari kecil Teman-teman Sudah gemuk Ya Dan tulangnya dibilang Gede ya gede Gede gitu kan Ya cowok apalagi Ya kan Nah Tapi ternyata Teman-teman Ini yang dikiri adalah foto Saat dia SMA Ya dan sekarang Ternyata beliau sudah Bertahan hingga Lima tahun terakhir ini Teman-teman Nah Boleh gak aku panggilkan Biar beliau yang cerita Secara langsung ya Secara live Gak sayang cerita Oke Boleh dokter Benako Selamat malam dok Halo Selamat malam dokter Fergie Oke Suara saya dan video saya Apakah sudah jelas 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 Terima kasih untuk Apa namanya Mau untuk Bertesimoni Untuk kita ya dok ya Nah Boleh gak dok diceritakan nih Dari foto ini Apa sih yang terjadi Sehingga Ini realnya ya teman-teman Yang secara live ya Videonya ya Teman-teman Mungkin aku spotlight Jadi kalian bisa lihat Aku stop share dulu Oke Silahkan dok Diceritakan Pengalamannya Oke Nah teman-teman Kalau Tadi sudah dilihat Screen sharingnya Yang sebelah kiri Itu adalah foto saya Pada waktu masih Muda Ya Saya ini Gemuk dari kecil Dari Lahir Ya Sampai besar Ya di foto itu Itu adalah foto Saya pada waktu SMA kelas 1 Atau kelas 2 Dimana Berat badan saya Pada waktu SMA Paling besar Itu 100 kilo Ya Jadi Saya ini Orang yang Gendut Dari kecil Nah Pada waktu SMA itu Saya Saya ingin Mencoba Menurunkan berat badan Ya Akhirnya Saya mencoba Tuh Sendiri Menurunkan berat badan Saya Makan Sehari sekali Sehari dua kali Dan olahraga keras Ya melakukan segala macam upaya Bisa tuh turun Dari 100 Ke 75 Tapi dalam waktu Tiga tahun Teman-teman Ya Itu usaha yang keras banget Ya konsisten Tidak pernah berhenti Akhirnya bisa turun Sampai akhirnya 75 Nah setelah Berhasil menurunkan Berat Di berat 75 Akhirnya Saya merasa Saya ini harus Diet sepanjang masa Ya Karena apa? Karena saya merasa Metabolisme saya ini Sudah lambat Ya lambat banget Karena Saya harus makan Sehari sekali Kalau makan Lebih dari sehari sekali Atau sehari dua kali Itu langsung naik Ya Jadi kalau teman-teman Di sini ada yang ngerasa Makan Dikit Langsung naik Atau Lihat makanannya aja loh Bisa naik Nah itu Kita Sohib Kita Plek sama sayang Karena saya Sebelum pakai TRS90 Saya ngerasain tuh Yang namanya Yuyo Makan dikit Berat-beratnya stuck Kalau makan banyak dikit Langsung naik Akhirnya Saya secara konsisten Naik bertahap Di Berat 82 Dan kemudian Dan kemudian di Berat 82 itu Saya dikenalkan Yang namanya Program TR90 Dan istri saya bilang Eh kamu coba deh Program TR90 ini Waktu saya melihat loh Program 90 hari Lumayan juga ya Harganya Tapi istri saya bilang Kamu daripada Diet seumur hidup Lebih baik kamu coba Program ini Selama tiga bulan Habis itu Kamu gak akan Yuyo lagi Kamu bisa hidup Seperti manusia normal Yaitu makan sehari Tiga kali Nah Akhirnya saya mencoba Program itu Saya turun tuh Dalam waktu Tiga bulan Tiga bulan aja Saya turun 11 kilo Ya dari 82 83 Jadi sekitar 70-an Nah Saya merasa bahwa Pada waktu program Saya harus makan sehari Tiga kali Ya Ada cemilannya juga Boleh nyemil Seperti buah Dan lain-lain Selama tiga bulan Tapi yang Terbaik dari program Ini adalah Setelah tiga bulan Saya bisa merasakan Yang namanya Metabolisme saya Sudah kembali normal Ya Dimana saya Bisa makan sehari Tiga kali Saya mempunyai Gaya hidup yang sehat Ya Dan Program TR90 yang saya Lakukan itu Sudah sekitar Lima tahun yang lalu Tapi berat badan saya Masih Tetap Terjaga Sampai sekarang pun Nah Itu yang terbaik Dari program Yang saya jalankan Lima tahun yang lalu Itu Kalau dari saya Dr. Fergie Oke Terima kasih Dr. Benago Untuk sharing Yang saat luar biasa Teman-teman Tentunya Menginspirasi Untuk kita semua Teman-teman Bahwa ternyata Bisa loh ya Bertahan Hingga lima tahun Teman-teman Karena biasanya Apa namanya Dia-dia di luar sana Karena itu kan Yoyo Teman-teman Naik Turun Naik Turun Dan akhirnya Naiknya lebih banyak Daripada turunnya Nah ini pusing Biasanya Dan masalah ini Tidak cuma para wanita Atau pria Dua-duanya bisa kena Jadi suami saya bisa kena Saya pun bisa kena Tapi banyak orang di luar sana Yang memang kena Mungkin seperti Bu Merli Yang merasa Aku pengen diet Tapi kok Tidak bisa Mungkin ini caranya Bu ya Oke Kita lanjut Untuk testimoni yang kedua Nah Teman-teman lihat ya Ada dokter cantik Yang berubah dengan luar biasa Teman-teman Lihat dua-duanya adalah Foto dengan baju yang sama Yang dress Maupun yang Baju kaos Yang kuning Apa sih yang terlihat beda Bukan cuma Apa namanya Orangnya sama Tapi bentuk tubuh berbeda Kelihatan cantik mana Teman-teman Coba diketik Bajunya kelihatan cantik Yang sebelah kiri Atau yang sebelah kanan Tentunya yang kanan ya Teman-teman ya Karena Tadi aja Mama saya nih ya Nyeletuk gini Kalau orang kurus itu Pakai baju apa aja Cantik ya Karena mama saya baru naik 10 kilo Jadi dia harus diet gitu kan ya Dan mungkin boleh Dr. Rosy Aku panggil Untuk memberikan testimoninya dok Apa yang terjadi dok Sehingga Dr. Rosy Dari yang sebelah kiri Berubah drastis Menjadi Gadis cantik Sebelah kanan Dan ini teman-teman lihat Bisa lihat sendiri Wajahnya sangat segar Sangat muda Sangat fresh Dan Oke teman-teman Kalau ada yang mencoret-coret Di Apa namanya Di layar Boleh tolong dihapus ya Biar gak Mengganggu teman yang lain Oke Siap Silahkan Dr. Rosy Disiarkan Oke thank you Kesempatannya ya Dr. Ferji Suara saya jelas ya Masuk ya Jelas sekali dok Oke Sebelumnya terima kasih Buat kesempatannya Saya happy sekali Diminta untuk sharing Pengalaman saya Mengikuti program Fat Loss ini Ya Jadi Sebelum saya memulai Perkenalkan Nama saya Rosy Background saya Seorang dokter Dan ibu dari Dua orang anak Saya tinggal di Banyuwangi Jawa Timur Jadi Ceritanya sebelum Saya bertemu Dengan program BB45 ini Saya punya masalah Dengan berat badan itu Setelah saya Melahirkan anak kedua Rata-rata Kayak gitu ya Kalau anak pertama itu Entah kenapa Saya begitu gampang banget Berat badan saya itu Turun kembali Nah Tapi Di saat saya punya Anak kedua Teman-teman Saya tuh masih punya PR 8 kilo ya Nyantolnya Jadi 50 kilo Sebelum saya hamil Dan Setelah saya melahirkan Itu nyantol 8 kilo Jadi 58 kilo Nah Mungkin Sebagian orang Gak ada masalah ya Dengan berat seperti itu ya Tapi dengan saya Yang tingginya Hanya 154 4 senti Ya 154 atau 155 Saya lupa lah Pokoknya segitulah Ya Dengan berat badan 85 kilo Itu sangat tidak ideal Nah Sebenarnya Bukan berarti Saya tidak pernah Mencoba diet Saya sudah mencoba Teman-teman Saya sudah lakukan Yang kayak orang Habis melahirkan itu ya Pakai korset Ya kan Terus Saya juga sudah mencoba Untuk mengurangi Makan yang kayak Manis-manis Karbo-karbo Ngurangi nasi Seperti itu Tapi yang terjadi adalah Ujung-ujungnya Di tengah malam Saya selalu kelaparan Dan akhirnya Saya nyemil Makan berat Di malam hari Jadi beratnya itu Tidak turun-turun Nah Kemudian Sampai suatu saat Saya merasa Jadi ada beberapa hal nih Yang akhirnya membuat saya Memutuskan untuk memulai program BB45 ini Jadi Yang pertama sih Cerita lucu ya Teman-teman Jadi kalau misalnya Kita lagi mau keluar nih Jalan-jalan ya Saya tuh bisa menghabiskan waktu 30 menit Setengah jam Di depan lemari baju saya Hanya untuk memilih Baju mana Yang akan saya pakai Karena semua yang saya pakai Itu gak cocok Seperti kata dokter Fergie tadi Orang gemuk itu Milik bajunya Bingung Karena bingung gak ada yang muat Bingung gak ada yang cocok Di badan Jadi Sampai akhirnya Setelah 30 menit berlalu Saya masuk ke mobil Dengan suami yang sudah menunggu Dengan anak-anak yang udah Rewel Saking lamanya Suami saya mulai-mulai BT gitu kan Kok lama banget sih Ya Ujung-ujungnya saya pakai Kaosnya dia Gitu loh Karena itu yang muat Di badan saya Nah Terus Adalah gini Hal yang Body shaming Teman-teman tau gak Body shaming Jadi Saya juga bener-bener Baru ngalamin itu Ya saat Waktu itu kumpul keluarga sih Dari orang terdekat saya Bahkan ngomong Memang udah lama Kita gak ketemu ya Jadi waktu ketemu itu Dia manggilnya Dia manggilnya lembut banget sih Kalondut Gitu kan Lembut banget Tapi Buat saya itu Sangat-sangat menyakitkan Kalimat itu tuh Menyakitin banget Gitu kan Jadi Jadi Saya ternyata bisa mengalami Yang namanya body shaming Yang awalnya saya gak peduli Alah Udahlah Mau gimana lagi Sudah coba diet Tetap gak bisa turun-turun Ya kan Yaudahlah Akhirnya kayak Pasrah Nerima nasib Kayak gak ada harapan Gitu loh Yaudahlah Mungkin memang Aku ya gemuk ya Mamaku juga gemuk Soalnya habis lahiran Yaudah Jadi kayak Aku mulai Membuat Pikiran aku Menerima itu Padahal gak nyaman Gak terima sebenarnya Sampai akhirnya Bener-bener Aku memutuskan untuk Harus melakukan program ini Yaitu dari segi kesehatan Ya Jadi Aku tuh Kedua kakiku itu Bengkak teman-teman Nah Kalau waktu hamil Memang aku juga Bengkak kedua kakinya Tapi sebenarnya Kalau hamil itu normal ya Karena kan ada bayinya tuh Karena bayi itu Dia menekan Pembeluh darah kita kan Pembeluh darah balik Jadi Aliran darah gak lancar Jadi kedua kaki itu Bengkak Nah ini menjadi Gak normal Karena Aku tuh udah melahirkan Dan usia bayiku tuh Udah satu tahun Teman-teman Bukan satu bulan Satu tahun ya Udah gak nyusuin Gak ada alasan lagi Ya kan Akhirnya Kedua kakiku Bengkak Dan Gak nyaman banget ya Kalau kakinya tuh Bengkak kayak Gering-gingen gitu Teman-teman Kesemutan ya Gering-gingen tuh Kesemutan Nah Terus Bukan cuman kaki Bengkak aja Tapi badanku tuh Juga sering ngalamin Yang namanya Gatel-gatel Bukan gatel-gatel Yang sakit kulit ya Gak ada lukanya sih Sebenernya Cuman Ya kayak gatel aja Kayak ada semut Yang gigit gitu Satu badan Mulai dari kaki Lama-kelamaan Satu badan Dan itu pagi Siang malam Gatel terus Sampai aku tuh Garuk-garuk Sampai merah Dan luka Akhirnya aku Bener-bener langsung Langsung mikir Bahwa ini alarm tubuh Aku nih Udah minta pertolongan Ya kan Gak usah ditunggu-tunggu lagi Ayo mulai Dan waktu itu Kenapa aku memilih BB45 Karena Bukan dari segi Waktunya aja Yang lebih Lebih apa namanya Lebih singkat ya Dibandingkan program TR90 yang dokter Bernago ikutin Ya sebenernya Saya sudah pernah mencoba juga Program TR90 Tapi karena memang Gak disiplin teman-teman Minum Gak bisa minum suplemen yang banyak Yang pertama Terus Ya pokoknya Gak bisa disiplin Mengikuti apa yang ada di program TR90 Nah Dengan program BB45 Aku merasa Enjoy banget Karena Cuman ada dua aja yang perlu aku minum Ya kan Dari segi itu Kemudian dari segi waktu Juga hemat setengahnya Ya kan 45 hari Dibandingkan 90 hari Nah Jadi Udah lah Gak ada salahnya Ini enteng Waktu itu pikiranku kayak gitu Dan ekspektasi Gak tinggi-tinggi banget lah Ya paling turun Satu dua kilo Udah bersyukur Ya kan Kalau bisa lima kilo Ya puji Tuhan Ya kan Nah ternyata Aku ngikutin programnya Itu gak terasa banget loh Teman-teman Enjoy banget Karena aku masih tetap bisa makan Sehari tiga kali Tetap ada snacknya Dua kali Bahkan kita gak boleh lapar Hanya memang ada perubahan jadwal jam Hanya itu aja sih sebenarnya Dan Aku gak kerasa banget Dua minggu Setelah aku ngikutin program Aku coba Coba iseng-iseng Cobain baju ya Dan itu muat teman-teman Baju-bajuku mulai muat nih Yang dulu sudah sempit-sempit Itu mulai muat Nah happy Foto deh Nah kan mari foto Setelah itu Bener-bener langsung Aku tuh mikir gini loh teman-teman Karena aku nih orang yang sebelumnya Suka banget Makanan yang manis Suka banget Kek Suka cemil Ya Dr. Fergie paling tahu Kalau aku tuh paling suka yang namanya martabak Terambulan gitu loh Yang penuh keju dan susunya Aduh itu luar biasa ya Aku gak bisa nahan Kalau gak ada itu Kalau ada itu maksudnya Nah tapi Yang membuat aku bener-bener bisa fokus Dengan program ini Aku cuma mikir bahwa Selama 45 hari Cuma 45 hari aja kok Ditahan nafsunya Ya kan Ditahan aja Toh makanan itu gak akan punah kan Dari muka bumi ini Hanya 45 hari Nanti kalau programnya udah selesai Kamu udah mencapai targetmu Kamu bisa kok Sekali-sekali Makan Makanan kesukaanmu Ya Jadi itu yang aku pikirkan Berulang kali Supaya aku tetap bisa Menahan nafsu aku Dengan cemilan-cemilan itu Maksudnya Dan bener-bener enjoy banget Setelah 45 hari Selesai programnya Teman-teman Ternyata bukan cuman Satu atau lima kilo Ternyata delapan kilo Yang PR itu sudah selesai Jadi Setelah program 45 hari Aku kembali memiliki Berat badan sebelum aku hamil Yaitu 50 kilo Ya Jadi aku happy banget Dan suami itu sampai bilang Aku kayak punya istri baru loh Padahal ya teman-teman ya Waktu aku gemuk Dan tiap kali aku tuh tanya Eh gimana Aku udah kurus belum Aku kayak Ya mulai-mulai Kayak Depresi gitu kan Dia selalu bilang Gak apa-apa kok Aku suka kamu apa adanya Jangan percaya teman-teman ya Saat kalian udah kurus Dia akan mengatakan yang sebenarnya Aku kayak punya istri baru Ya kan Tapi waktu kita gemuk Kata-katanya berbeda Ya Mungkin niatnya mau jaga perasaan Tapi Tapi Yang ingin aku sampaikan Kepada teman-teman adalah Kalau misalnya nih Teman-teman Yang punya problem yang sama Kayak aku ya Yang sudah hopeless Sudah terima nasib Sudahlah Sudah coba segala macam Sudah capek ya kan Mungkin ini adalah Kesempatan terakhir Kalian bisa menemukan Bentuk tubuh ideal kalian Ya Jadi Saya yang sebelumnya Sudah selesai program 6 bulan ini ya 6 bulan jalan saya selesai Saya gak Minum lagi Maksudnya saya gak Ngikutin bener-bener rutin Jamnya Jam makannya Ya kan Tapi saya masih tetap Minum suplemennya Hanya untuk Menjaga imunitas Tubuh saya aja sih Apalagi Masa pandemi kayak gini ya Kita tetap wajib Minum suplemen Nah gitu sih dok Yang bisa saya sharingkan Ini program yang enjoy banget Jadi kalau teman-teman Yang memang juga punya Problem yang sama Kalian harus Kasih kesempatan Sekali lagi Untuk bisa mendapatkan Bentuk tubuh ideal kalian Dengan program ini Oke Thank you Thank you banget Dr. Rosy Untuk sharingnya Dan yang satu ini Pasti menginspirasi Kalian para ibu-ibu Ya kan Lihat nih bodinya Bukan cuman Bahkan buat saya Nggak cuman bodil ya Wajahnya juga Ya teman-teman Siapa yang setuju dengan saya Lebih glowing Lebih kinclang Nah betul Mbak Anggun Kinclang wajahnya Jadi luar biasanya adalah Dengan program ini Nggak cuman badannya yang Bagus Langsing Lemaknya terhempaskan Tapi wajah juga jadi Lebih glowing Kencan dan muda Nah Tapi belum selesai teman-teman Ada testimonian ketiga Biar kalian lebih yakin lagi Teman-teman Ini suami istri Langsung ikut program Ya Sama-sama punya Dua orang putra dan putri Ya Tapi suaminya juga Sama seperti Dr. Go Mengikuti program 90 hari Dan Kak Oki sendiri Mengikuti program Yang selama 45 hari Dan gimana hasilnya Apa perubahan Yang dialami oleh Kak Oki Silahkan Kita dengarkan secara langsung Selamat malam Kak Oki Selamat malam Dr. Fergie Selamat malam semua Iya Senang banget nih Denger suaranya Kak Oki Selalu merdu Thank you dok Jadi nyalain ya Videonya Sudah 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 Oke 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 Boleh di-sharekan gak Apa sih yang membuat Kak Oki Ini kelihatannya Ini ya Sebetulnya wajahnya Kak Oki ini kayaknya Dari dulu tirus Ya kan Jadi kayaknya Waktu gemu aja Gak terlalu ya Cuman bunder dikit Gitu aja ya Tapi apa sih Sebenarnya terjadi Boleh gak di-sharekan Sebetulnya Yang terjadi mirip Seperti Dr. Rosy Sebetulnya dok Jadi Waktu Anak pertama Semua baik-baik saja Saya memang gak kembali Ke berat badan dulu Waktu sebelum menikah ya Waktu itu Berat badan masih 46 kilo Nah setelah Anak kedua Memang berat badan itu Di 50 Tapi masih oke Perut aja Agak buncit sedikit Tapi gak masalah Gak terlalu masalah Buat-buatku Nah setelah Melahirkan Anak yang kedua ini Sama seperti Dr. Rosy Saya gak Bukannya balik Malah naik Jadi Jadi setelah Melahirkan itu Sempat turun jadi 56 Tapi karena Makannya luar biasa Rakus sebetulnya Jadi Saya tuh biasanya Makan sedikit dok Tapi karena Menyusui Jadi makannya Betul-betul Banyak Jadi dikit-dikit lapar Dikit-dikit lapar Sehingga Saya naik jadi 59 kilo dok Gitu Jadi itu Buat saya yang Biasa punya Berat badan Yang Apa ya Cukup-cukup Inilah Cukup ringan Gitu ya Terus tiba-tiba Jadi sebesar Itu tuh Ngos-ngosan Jadi apa-apa Juga gampang Capek Terus rasanya tuh Gak enak banget Pokoknya rasanya Beda dari Biasanya Nah itu yang membuat Saya gak nyaman Selain itu Ada Ada alasan yang kedua Sebetulnya Karena suami Karena suami Sudah ikut program TR-90 Terlebih dulu Jadi tahun lalu Suami ikut program TR-90 Dan Berhasil Seperti dokter Benagos Sampai sekarang Berat badannya Juga masih Termonitor dengan baik Jadi Itu program Satu kali Dan membuat Suami saya Menjadi Menjadi ganteng Seperti Waktu saya pertama kali Ketemu Bahkan Lebih slim Daripada itu Nah itu yang Akhirnya membuat saya Bilang sama suami Sayang Gimana Akunya Kok gino-gino Gini Kamu kok ganteng banget Sampai akhirnya Enggak Kamu tetep cantik Itu sama Seperti yang suaminya Dokter Rosi bilang Jadi Apa namanya Suamiku juga gitu Gak apa-apa kok Gak apa-apa Cantik-cantik Tapi tetepkan Baju itu Gak muat Celana Dulu itu saya Kalau pakai celana Size 6-27 Itu Jangankan muat Dok Itu nyangkut Di Di panggol ya Jadi itu Parah banget Jadi Suami saya bilang Ya udahlah Beli celana baru Beli baju baru Dan saya waktu itu Akhir pikir Enggak Saya gak mau Aku gak mau Aku harus Ada apa nih ya Karena Kalau program TR90 Saya pikir Ngaruh gak ya Ke ASI saya Karena Sampai sekarang pun Saya masih menyusuri Dokter G Jadi Akhirnya Setelah Lihat Dr. Rossi Berhasil Dan masih Tetap aman Menyusui Saya akhirnya juga Memutuskan untuk Ikut BB45 BB45 ini Dan Saya sudah selesai Programnya Kurang lebih 4 bulan yang lalu Dan sampai sekarang Masih Juga Bisa Berat badan Memang gak terlalu banyak Saya masih Tetap Di 51 Sekarang ini dok Tapi yang luar biasanya Adalah lingkar perut saya Itu berkurang Sekitar 14 Sampai 15 cm Jadi Wah Saya seneng banget Jadi Sekarang Sudah bisa pakai Size 27 lagi dok Di bagian itu Gawa badis Paju Kak ya Kaki Ya Saya juga pakai itu Jadi memang Apa namanya Saya memang Kayak Dr. Fergie bilang Wajah memang Gak terlalu Gak terlalu kelihatan Tapi untuk Untuk orang-orang Yang biasa Dekat dengan saya Saya juga mengalami Apa namanya Bukan di Apa ya Ditegur sih Tapi diledekin Kamu kok sekarang Bulet banget sih Itu ada beberapa Beberapa teman dekat Bilang gitu Memang awalnya Cuek tapi lama-lama Karena sebetulnya Lebih kepada Akunya sendiri Gak nyaman Dengan Apa Berat badan Yang terlalu luar biasa 59 kilo itu Karena Biasanya di bawah 50 kilo Dan sekarang Dengan berat badan 51 Dan masih tetap 51 50-51 Saya bisa nyaman Dan programnya Nyaman dan aman Untuk Ibu menyusui Sekalipun Karena sampai saat ini Saya juga masih Menyusui Anak saya yang kedua Dan Baik-baik aja Dia juga Gak Gak berkekurangan Rasanya Itu dok Jadi Saya dan suami Kayak punya Apa ya Kayak Kayak dulu Kayak bukan Kayak dulu lagi Bahkan Macaran terus Iya Jadi kami pernah Beberapa Waktu yang lalu Waktu Ini udah lama Saya gak ketemu suami Karena suami Dinas di luar Jadi waktu itu Kami sempat bertemu Dan sampai Ditanya Ini baru-baru nikah ya Padahal anaknya Udah dua dok Gitu Jadi Sangat menyenangkan Betul kata dokter Jadi programnya Menyenangkan sekali Iya Tujuannya kembali Menjadi muda Orang-orang gak tahu Kayak kita masih pacaran Kayak baru nikah Gitu ya Betul Betul dok Jadi memang Tujuan saya Dan suami Sebetulnya Lebih kepada Kita pengen Jadi lebih fit Dan sehat Karena Kami punya anak Ini kan di usia Yang sudah Agak lumayan Mecur ya Jadi Jadi anak-anak kami Masih kecil-kecil Di usia kami Yang sekarang Suami tuh Sudah ambil 40 loh Jadi Kami Kami menyadari itu Dan kami pengen Lebih sehat Dan fit Sebetulnya itu dok Dan kami Dapet pengen itu sekarang Jadi benar ya Sesuai tema malam ini Cara diet yang sehat Tapi fun Gitu kan Betul Oke Thank you Kak Aki Untuk testimoni Yang sangat luar biasa Nah teman-teman Sudah keren-keren ya Kak Aki Ini ya tadi Dr. Rosy Kak Aki Tapi ternyata ada lagi nih Satu orang Dokter cantik Ya kan Yang gak Karak kerennya Sharingnya Yaitu Dr. Juliet Silahkan Dr. Juliet Ini adalah Foto Before after beliau Malam dok Oke Ini adalah foto Before after Dari Dr. Juliet Ya Teman-teman Lihat ini Waktu Christmas ya Jadi masih Imut-imut banget Memang ya Dr. Juliet ya Dan Apa namanya Bahkan mungkin Ditutupin di perutnya Sama boneka Ya dok ya dulu Tapi sekarang Sudah berani Dengan baju yang Lebih slim fit ya Kalau orang bilang Lebih ketat Dan bahkan Kelihatan banget Sudah lekuk tubuhnya Udah bagus sekali Dan tentunya Pasti menambah Rasa percaya diri Ya kan Nah Boleh gak Dr. Juliet Disharingkan ke kita Pengalamannya Bersama dengan Program ini Oke sebentar Oke Silahkan dok Halo Selamat malam semua Perkenalkan Saya Juliet Pikin selain dokter Punya anak dua Kemudian Sehari-hari Profosi saya ya Ibu rumah tangga Sambil jaga anak Kemudian Jadi gini Saya sejak Mereka anak kedua Memang Anak pertama Pertama itu Gak balik normal Jadi cuma Cisa dua kilo Cuma kan gak kelihatan Beda Nah setelah itu Anak kedua ini Saya kan naiknya Lumayan sih 25 kilo Jadi PRnya banyak Banget ya 25 kilo Kemudian Saya Ya coba diet Biasa Mengurangi makan Tapi menyusui kan Laper terus kan ya Jadi Pengen makan terus Yaudah Akhirnya ya Tambah naik Tambah naik Akhirnya tetap Terakhir itu 84 Mungkin Nah terus Saya coba olahraga Saya ikut Kalistenik Rutin udah Sekitar 3-4 bulan Lumayan berat Olahraganya Ya lumayan sih Olahraga Makan juga dikurangi Turunnya Ya Mentok lah 3 kilo Udah Udah keras banget Olahraganya Berapa lama itu dok Turun 3 kilo itu Dalam waktu 4 bulan 4 bulan 3 kilo doang Oke Siap Ya Jadi Gak sebanding lah ya Jadi 4 bulan Tapi turun cepat 3 kilo Akhirnya ya Itu Pas kapan ya Saya Akhirnya saya pas Awal tahun itu Coba-coba mikir Ini kok susah banget ya Udah olahraga Udah olahraga berat Tapi kok turunnya juga segini Ini kok Tambah melar Gini Jadi ya Gak enak lah Badannya berat gitu loh Baju juga udah Apa Susah juga nyari baju yang pas gitu loh Kemudian dada saya kan besar banget gitu loh Akhirnya ya Udah lah coba lah Iseng-iseng lah Coba B45 Lagian Siapa tau Berhasil Kita kan coba-coba Akhirnya ya Ya sudah saya jalani Sehari Dua hari Ya gak terasa gitu loh Jadi Gak seberapa Kerasa lapar Jadi saya jalani Biasa Seperti itu Jadi Sebenarnya kan ikut programnya kan Fastingnya 16 jam Tapi saya gak ngikutin Bener-bener gitu Saya gak kuat gitu loh Karena Karena nyusuh jadi lapar Terus kan Oke Jadi akhirnya saya kurangi jam Fastingnya Kuasanya Paling cuma 10 jam mungkin Akhirnya Biasa Rutin minum Jam start Sampai tigrin Gak kerasa juga Sampai 45 hari Lumayan Turunnya 11 kilo Jadi itu Mungkin lumayan Cik Jodoh Juliat Luar biasa Itu ya Tadi perbandingannya kan gini 4 bulan 3 kilo Ini 45 hari 1,5 bulan Tapi 11 kilo Wah Itu baru luar biasa Betul ya Ini terakhir program itu Bulan-bulan April mungkin ya Jadi waktu Awal-awal pandemi itu Selesai April Udah sampai sekarang ya Tetap segini Wow Berarti udah 6 bulan yang lalu Tapi masih bertahan ya dok ya Dan sekarang lagi ada rencana Program kedua ya dok ya Iya Karena kebetulan masih cantol ya Masih 5 kilo Coba lagi 5 kilo Biar kembali kah Sebelum Melahirkan Ya Tadi Dr. Rosy sudah balik Kak Oki sudah balik Nah Dr. Jir kurang dikit nih Iya Karena naiknya terlalu banyak Naikin dulu Ya karena naiknya lebih banyak Betul Betul Tadi kan Dr. Rosy cuma nyakur 8 kilo Iya kan Kalau Dr. Jir memang PRnya Berarti total 16 kiloan ya Total kok Di total semuanya Oke Tapi luar biasanya ya Itu tadi teman-teman ya Masih menyusui Kak Oki juga masih menyusui Sebenarnya saya sendiri Juga waktu masih menyusui Saya program Ya Dan cepat banget turunnya itu Dan apa ya Nggak kerasa lapar Makan juga tetap sehari 3 kali ya dok ya Jadi bener-bener fun Hasilnya sehat Tentunya kalau orang langsing kan sehat Teman-teman Ini kalau orang gemuk Mulai ada gejala-gejala Seperti yang tadi Dr. Rosy ceritakan Oke Terima kasih Dr. Juliet Untuk sharingnya Mbak Ucan Oh pola makannya ketat nggak Pertanyaannya itu Dr. Juliet Ya itu yang pertama ya Yang pertama Kan harusnya kan Kalau ikuti program kan memang 16 jam fasting ya Jadi nanti kita fasting Saya ini kalau Tidurnya kan agak malam Nah kalau malam itu suka Nggak tahan lapar banget gitu Jadi Akhirnya ya Ngemil gitu loh Jadi Malam itu masih ngemil Maksudnya mungkin pola makannya dok Yang dimakan sehari-hari itu Apakah Kedikit banget Atau gimana gitu loh Nggak juga ya Makannya biasa sih Makannya normal Sehari tetap tiga kali gitu ya Tetap tiga kali makan Ya makan kenyang Karena saya nggak akan lapar Tapi cuma gini ya teman-teman ya Mbak Ucan Kalau Mbak Ucan dan teman-teman Yang tidak menyusui Jangan disamakan sama Dr. Juliet Kalau menyusui itu Memang kita ada lebih ya Karena ekstra kasih ke baby Tapi kalau ayah nggak menyusui Jangan ditiru-tiru ya Kalau tidak boleh tetap ikut yang 16 jam Karena pembakarannya kita tetap butuh lebih banyak Gitu Oke thank you Dr. Juliet Terima kasih untuk sharingnya Oke Nah teman-teman aku share lagi screennya Aku jelaskan ya untuk teman-teman Terutama yang masih baru Mengikuti event kita Jadi masih penasaran sih Apa sih yang terjadi Pada Dr. Goh Ya tadi Kak Oki Dr. Rosie Dr. Juliet Apa yang membuat mereka Menjadi slim kembali Dan terus bertahan Ternyata teman-teman Memang karena Pembakaran lemaknya itu Tunggu apinya dikuatkan Dengan pola makan Yang kalau kita lihat sekarang teman-teman ya Good vs bed Good food vs junk food Kalau kita bilang ya Yang sebelah kiri ini kita bilang junk food Kita tahu nih Friend fries Donut Ya kan Permen-permen Coklat Burger Muffin Dan bahkan yang terkenal-kenal Boba-boba Ya kan Kopi-kopi Yang banyak gulanya Yang memang menjadi Suatu lifestyle Ya kan saat ini Dibandingkan dengan yang kanan nih Aduh salmonnya gede-gede Apokat Oke Susu skim Kocang-kacangan ya Dan Apa namanya Yang ijo-ijo Kalau teman-teman lihat Enak mana Tentunya enak yang kiri ya teman-teman ya Manis Ya kan Gurih Gitu kan ya Tapi memang sumber Penyakit Tapi apakah Gak boleh sama sekali Sebetulnya tidak juga Tapi kita harus bisa Bijaksana Nah Teman-teman Sadar gak sih kalian itu Kalau Angka timbangan anda itu Tidak mewakili lemak Dan bentuk tubuh anda Yes Betul banget Karena dengan Berat badan yang sama Ya ini ya Berat badan yang sama ya Baik pria maupun wanita Tapi Karena masa ototnya berbeda Ya Satunya ini rata banget Ya lean Kalau orang bilang ya Yang satunya ini apa Apa namanya Masih ada lemaknya Bentuknya tidak seramping Yang Sebelah Satunya Ya yang memang Apa namanya Lemaknya lebih sedikit Tapi Ototnya lebih Tinggi Ya Jadi bagi Apalagi yang pria nih Kelihatan nih Ini ya Bentuk Apa namanya Timbangannya sama Tapi satunya kelihatan ceking gitu ya Kurang menarik Yang satunya berisi Dan bahkan ototnya Ada six pack Ya Jadi ini teman-teman Bedakan Ya ini tuh lemak Ini otot Ya Dan Kita ya memang Gak perlu lah Sampai kayak gini ya Gak perlu lah Sampai six pack banget Gitu Karena paling gak Kita udah rata gitu ya Kayak tadi nih Saya kebetulan Lagi di Bali Gitu ya Tadi lagi ke pantai sebentar Pake baju Yang katanya Teman-teman bilang Udah ke Bali Kalau lagi Pake baju dong Pake apa namanya Baju renang gitu ya Nah suami aku bilang Aku waktu di foto gini Aduh kelihatan lemaknya Gak ini Gak Gak ada lemak Tapi memang aku sadar diri kok Masih ada lemak di perut kita ya Jadi kita harus sadar teman-teman Walaupun kalian kelihat Saya kurus Tapi lemaknya masih ada nih Memang harus digosok Sambil kita ilangin lemaknya Atau kita program Ya Atau berbarengan Seperti tadi Kak Ogi bilang Ya Dan Teman-teman Kalau kita tadi Mereka selalu bilang Program Program Ada yang 90 hari Ada yang 45 hari Kita fokusnya adalah Ilmu yang berbasis Ekspresi genetika Yang sangat inovatif Karena kita mentargetkan Tiga hal penting Yaitu metabolisme Alis pembakaran lemak yang sehat Ya Tungku apinya ini dibakar Ya kan Dan Thank you Pak Tata Dan ototnya digedein Ya kalau saya gak perlu kayak gitu ya Tapi pokoknya ototnya dibuat Oke Sehingga Apa namanya Kalau kita pegang itu bukan Empuk gemuk Apa ya Empuk-empuk lemak Tapi memang keras Apa namanya Padet gitu ya Dan juga kontrol Nafsu makan Nah ini banyak banget nih teman-teman ya Yang lagi program Apa namanya Program BB45 Atau TR9 Yang ngerasa Kok enak ya Gak lapar ya Tapi hasilnya keren banget gitu ya Dan memang ini adalah ilmu spesial Yang berbasis ekspresi genetika Teman-teman Apa itu maksudnya Kita lihat orang-orang tipe A Yang mereka adalah orang-orang yang Pembakaran lemaknya atau metabolismenya sehat Tinggi pembakarannya Ya Sedangkan yang B Karena mudah menyimpan lemak Membuat mereka kayaknya Minum air putih satu gelas aja Naik setengah kilo Ya kan Makan nasi satu piring Naik satu kilo Aduh pusing nih Takut makan Itulah suami saya dulunya teman-teman Makan takut Tapi Mau makan dikit naik Memang ya gitu teman-temannya Gak makan tapi lapar Gimana terus nih Bingung ya Bener ya mbak dia ya Tapi teman-teman Kalau kalian bener-bener Jalan nih dengan baik Ya tapi Kita ngikutin ya Kalau kita lagi menyusui Oke lah kita kurangin dikit Kita loss dikit ya Dan hasilnya tetap bagus Tapi kalau kan gak menyusui ya Ibu-ibu Ataupun bapak-bapak terutama ya Yang gak mungkin menyusui Ikuti yang benar Ya Karena ini aja kita ada Salah satu Klien kita ya Baru menjalankan Baru lima hari pertama Dia udah turun hampir 4 kilo Cepat banget Karena dia memang olahraganya oke banget Sebelumnya memang ototnya sudah ada Dan dengan program kita Yang memang menyumber ke ekspresi genetika Cepat pake banget Dan suami istri Yang istrinya program 45 hari Dia udah kirim foto ke saya Dok Otot saya sudah mulai bentuk nih Otot perut saya Ini cewek lah ya teman-teman Gak sampai six pack Tapi yang mending ada garisnya Dan dia sangat happy banget Padahal baru beberapa hari Ya Tapi inget teman-teman Karena mereka adalah orang-orang yang memang suka banget olahraga Jadi kalau kalian yang gak suka olahraga Monggo Mohon olahraga juga Ya kan olahraga itu memang sehat Tapi kan banyak Orang-orang yang sudah berolahraga Tapi gak ada hasil Atau hasilnya kurang CTV kan Oke Nah kita menggabungkan ini ya teman-teman ya Pikiran dan badan Sehingga pikiran kita dikontrol Dan badan kita dibuat Untuk pemakarannya ditingkatkan Dan apa isinya Isinya semua adalah bahan-bahan yang herbal Yang aman Bahkan untuk ibu menyusui Aman Kecuali ibu hamil ya Ibu hamil ya jangan diet dulu gitu kan Sebelum hamil Boleh gak diet? Boleh Sehingga saat kalian hamil Badannya tidak semelar biasanya Ya Nah bahannya apa aja Seperti teman-teman bisa baca ya Saffron Rempah-rempah Ya Prickly pear Pomi granite Red orange Green tea Onion extract Ya kan Grape extract Bahan-bahan yang sangat alami Yang sangat aman Tapi hasilnya Sangat luar biasa Teman-teman ya Dan Gimana sih pola makannya? Apakah susah? Oh ternyata sangat simple Teman-teman ya Cukup kalian konsumsi Dua kali sehari Pagi dan sore Yang itu tanpa supplement Sama sekali Kalian cukup makan siang Biasa Makan tetap sehari Tiga kali Snack dua kali Tapi hasilnya Luar biasa Kenapa? Karena teman-teman lihat di sebelah kanan Bahwa Sona pembakaran lemak Hingga 15 jam Per hari Dan kalau kalian cuman makan Sehari dua kali Sehari sekali Teman-teman Kalian ngerasa Biar gak gumuk gitu ya Ternyata pembakaran lemaknya Cuman tiga jam Jadi lebih baik Yang mana nih teman-teman Makannya tetap sehari tiga kali Tapi ternyata pembakarannya bagus Konstan Jadi kita tuh makan tuh kenyang Tapi gak gemuk Daripada kalian makan tuh udah lapar Nahan lapar Tapi gak kurus-kurus Itu masalahnya teman-teman ya Gimana caranya meningkatkan metabolisme Dengan program kita tentunya ya Dan program Body Burn 45 Adalah program yang lebih simple Yang memang menggabungkan dua macam suplementasi Yaitu Jamstad dan Tikrit Yang memang adalah sumber antioxidan yang bagus Dan juga membantu metabolisme Masa juga membantu untuk menahan Pola pikir kita Langsung makan kita Dengan hasil yang sangat luar biasa Tapi ada tambahannya Karena program ini lebih simple Yang diminum lebih sedikit Jadi tentunya kita harus tambahkan Dengan yang namanya Intermittent fasting Pola makan yang Dengan jendela puasa Teman-teman ya Misalnya Kalian terakhir kali Makan malam Jam 8 Boleh makan lagi Paginya dimundurin Jadi jam 12 ya Kalau kalian terakhir kali Makan malam jam 6 Berarti jam 10 Kalian baru boleh makan Ya Tapi selama puasa Boleh gak minum Boleh minum air putih Boleh minum teh Kopi Yang tanpa Gula Jangan ada yang Gula-gulaan Oke Dan ini hasilnya juga Sangat luar biasa Seperti tadi teman-teman Sudah lihat Testimoni Testimoni kita Ya Dan dalam 8 jam Kalian boleh makan Sehari 3 kali Snack 2 kali Tetap boleh Teman-teman ya Jadi sangat nyaman Sekali Dan teman-teman Kabar baiknya adalah Sampai hari Sabtu Kalian masih mendapatkan Promo Dari paket TR90 Yaitu Mendapatkan hadiah Poch Dan juga Sabun mandi Yang sangat Spesial Ya Dan ini adalah isi Dari paket TR90 Ya Banyak banget ya teman-teman Yes Karena memang untuk 3 bulan Ada 90 hari Ya Dan Untuk paket Body Burn 45 Kita juga ada pilihannya Paket basic Ataupun paket premium Yang tadi Kak Oki udah share Ada alat untuk Gosok lemaknya Ya Untuk mengencangkan Area tubuh anda Sehingga waktu kalian diet Nggak melar Nggak Apa ya Kendur Badannya Kulitnya Tapi jujur Kencang Teman-teman Ini yang perlu kalian lakukan Untuk merubah bentuk tubuh anda Untuk merubah hidup anda Dan untuk para wanita Supaya kalian itu Menjadi istri Selalu menjadi istri Yang terbaik Untuk suami anda Ya Jadi Apa namanya Wajahnya udah tambah cantik Dan dirawat juga Badannya juga tambah langsing Dan sehat tentunya Lincah lagi Lebih energi Dan Suami-suami juga menjadi Suami yang lebih baik Dan lebih sehat Untuk istri-istri anda Seperti suami saya Suami lama Tapi Packaging baru Gitu ya Oke Jadi Ini teman-teman ya Saatnya anda Untuk merombak Bentuk tubuh anda Sekarang Ya Tidak Jangan tunda-tunda nanti Dan ini ada pertanyaan Silahkan ya teman-teman Kalau ada pertanyaan Karena kita sudah akan akhiri Kalau TR90 Boleh nggak IF Nah Boleh banget Mbak Dia Kalau mau lebih cepat Lebih baik Apalagi gini ya Kalau kalian tadi kan saya bilang Ada yang Tidak nanti cepat bangun Ada yang memang butuh proses Bedanya apa ya Dari Metabolisme anda Itu bandel Apa nggak Kalau memang masih bandel Ayo ditambah dengan Pola makan Intermittent fasting Ya kan Terakhir kali jam makan Jam berapa Terkeserah anda Jam 6 malam Terakhir makan Berarti jam 10 Baru boleh makan pagi Kalau jam 8 Terakhir makan Berarti jam 12 Baru boleh makan pagi Ya dimundurin Teman-teman ya Dan itu pasti akan hasilnya Sangat-sangat signifikan Dan sangat-sangat Luar biasa Ya Jadi teman-teman Itu adalah saran-saran dari saya Dan juga Dari teman-teman semua Yang sudah mengikuti program ini Saya harap kalian semua Sudah hadir Yang Seperti tadi ya Mbak Melty ya Yang masih penasaran Mungkin nggak sih Aku ini ya bisa Yang katanya tulang aku gede Nah kita nggak akan pernah tahu Kalau belum di Coba Nah Kalau ingin tahu Silahkan tanya ke orang-orang Yang mengundang anda Dan saya akan siap Untuk membantu Untuk berkonsultasi Lebih lanjut Setelah event ini Oke Terima kasih Dan sampai jumpa Di live event kita Yang selanjutnya Di live event kecantikan kita Di hari Jumat nanti Oke Terima kasih Dan sampai jumpa Teman-teman semua